tes 13 atas tes 123 Oke Halo guys lagi di channel gua hari nih hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul jujutsu kaisen season kedua episode ke-22 kayak gitu ya jadi ah setelah di episode sebelumnya gitu ya sangat-sangat luar biasa gitu ya Pak hito akhirnya kenapa game gitu gitu ya literally sama Yuji gitu kan dan yah apa nama diakhiri dengan Yuji mode badas gitu ya ngejar-gejar Mahito kayak serigala gitu kan dan Mahito panik gitu tapi akhirnya dia ketemu sama sih ketemu sisi itu muncul ya si geto gitu ya atau Ken Jako ya sekarang kayak gitu dan ya gue penasaran sih maksudnya Mahito bakal kayak gimana ya gue yakin nggak bakal diselamatin cuma nasib nah itu kayak gimana gitu apa yang bakal dilakuin geto ke Mahito gitu gitu aja sih jadi hal langsung aja kita mulai untuk episode ke-22 ya dari jutsu kaisen season kedua Oke sudah dua kita mulai saja 123 23-28 nanying gila bisa dibilang berapa jam doang eh eh kejadian si Buya kayak bentar banget banget gitu loh tapi dari malam jam tujuan kan kalau nggak salah jadi berjam-jam sih lumayan gila udah hancur banget anjing si Buya ya Oh iya kan waktu itu kan kabur ya yang sama sekuna Hai yang sekuna main-main aja geblek Oh ini dia Sakabe Iya capek Kampung agak kita Dori nah ya ini sih sebenarnya mempertanyakan gitu iya sih setelah petir sama si Buya ya maksudnya ya ya gimana iya betul sih kalau posisi sekarang ya kalau posisi sekarang kalau misalkan bener bisa gitu ya ujah sekusi sabi sih what the hell oke ui ui bentar bentar what the hell is this kenapa lu tiba-tiba di malaysia udah setelah kejadian itu kali ya gila nggak masuk ke makanya tiba-tiba pergi ke Malaysia nih kejadiannya bro lu disana sudah pagi kl Kuala lumpur teknik terkutuk UI UI Oh ini saham ya gila ekonomi terbesar ketiga di dunia enggak pasti gimana ini tuh sehari setelahnya atau beberapa disana sudah pagi tadi sebutnya 23 59 pagi 23 pagi apa ini beda berapa jam doang kan kalau tiba-tiba nggak salah Jepang sama Malaysia Indonesia juga cepet amat dia tiba-tiba sampai Malaysia anjing sih ini siapa mei-mei demi ini kali ya demi saham kita harus jual ya Oh nisi cosokan ini kan kan kalau nggak salah ada komentar bahwa Oh ini real banget anjing what the hell jadi real banget sih itu 3d apa-apa itu background-nya segera hai 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 kore wananda hai 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 ya kan nanti saya masih satu kejadian kan jadi artinya itu gimana caranya nggak bisa sampai ke malaysia itu mei-mei anjing naik pesawat dan belum teknik terkutuknya uwi teleportasi ke atau enggak tahu lah ya bodoh lah in kita bisa komentar di bawah aja kali ya lele raksasa waktu sejarahnya Jepang ya Gepa bumi dikirada lele gendalah Oh iya Oh genjutsu Oke Ya berarti Maito nggak bakal dibunuh Yuji nyaning ah bangke buset gila tumben pakai 3d ya gua lupa loh jjq pernah pakai 3d nggak ya ini Oh ini bisa jadi bukan 3d bisa jadi mata gua salah ya tapi ini 3d banget kelihatan asli enggak tahu itu 3d atau bukan ya kalau salah ya sorry aja tapi 3d banget Oh Oh udah mau ngubah ini terlahir dari manusia seperti kalian Oh iya di apa namanya iya di ini in pakai tekniknya geto anjing hahaha jika di buku ke ah bodoh lah dikira bakal ini sama Yuji tidak ya lamaan Yuji ya keburu diambil geto gila itu wah pecah cok iya kita udah diekstrak ya membicarakan perkembangan dunia transformasi bagian 2 oke oke jadi ya seperti yang gua takutkan ya yang ngebunuh Mahito bukan Yuji dan mungkin emang untuk kepentingan plot berikutnya kali ya it's fine lah maksud gua cuma agak apa agak nggak klimaks aja gitu kalau bukan Yuji yang ngebunuh ya tapi masalahnya ya Yuji aja eh Yuji pernah ngebunuh yang kayak Mahito nggak sih eh belum kan ya tapi yaudahlah ya mungkin emang plotnya itu sungai jadi arahkan buat lawan berikutnya Yuji itu ya geto istilahnya coba kalau mau gua kayak sayang aja gitu kayak kenapa musti geto gitu yang ngebunuh Mahito gitu dan waktu itu Yuji kelamaan sih apa-apa ya ya pakai jalan dulu kan yang pasti sebelumnya tapi udah lah ya usah masuk lagi pertanyaan gue tuh main-main kenapa tiba-tiba ada di Malaysia kenapa ada di Kuala Lumpur tiba-tiba gitu kan artinya kan ke Kuala Lumpur dari Jepang kan pasti perlu tiket gitu kan kalau naik pesawat nih tapi disebutin tadi mereka itu pakai teknik terkutuknya Ui Ui nggak tahu tuh dia tuh ngomongin teknik terkutuk Ui itu yang waktu pas adegan memeng lawan yang itu eh iya kayaknya teleportasi deviling gua kayak teknik itu kayaknya yang bisa ngebuat gitu ke Malaysia kayaknya Ayo olah aneh banget kayak lu bisa tiket dari kapan nanti tiket emang bisa kayak naik kayak naik kereta gitu tiket pesawat gua kapal naik pesawat betw tapi ya itu tadi terkutuknya Ui 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 maksimum energi terkutuk yang sangat padat untuk menyerang sangat mirip dengan dirinya 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 teragaman seringnya memakai teknik diatas tiket satu reh terkutuk terkutuk ya Mahito mengekstrak teknik terkutuk oke dimakan ya Madya ya berarti jadi makin kuat kaya istilahnya dengan energi terkutuk yang diambil dari Mahito kamu pikir tidak bisa Oh udah nyampe orang-orang Kyoto Oh orang-orang Kyoto udah nyampe ya sekolah Kyoto oke berarti geto itu literally tadi ngekstrak Mahito ya terus dia ambil itu dia makan buat jadi energi si teknik ah energi ah bodoh energi terkutuknya dia gitu warna rambutku menjadi hitam warna rambutku menjadi hitam hmm hmm di sini kan Miwa kan di sini kan Miwa kan udah bisa mengusah pedang lagi gila serangan ini ya tapi ditahan anjing lu udah pakai monolog tetap gak gagal petak petata hadiah biwa biwa gila apa ini uzumaki gila maksimum gila mahito bukan dimakan berarti ya literally dia itu bisa ya pokoknya intinya kayak bikin ini jadi makin buset gila aduh depan mata anjing sedikit ekstetika aja oke oh kusakabe gila ya otak otihima juga ya utahime ke otahime sih utahime oh pada datang semua ya telat ya istilahnya ya tapi ya soalnya kan baru emang beberapa jam ya kejadian Shibuya ya jadi ya ya udahlah alam penjara oh what coso loh lah coso kesini juga gak gak tau udah tergang liat oh coso mulai kayak mempertanyakan nih ya sholat apa waktu itu kan kalau gak salah darah itu kan nyatu gitu kan terus kayak dia itu kayak dapet penglihatan oke oke bentar roh terkutuk yang membuat ibuku hamil oh oh ah kamu Noritoshi kamu dua satu keluarga ternyata eh oh oh berarti setelahnya kamu ya yang ada di dalam dirinya gitu ya nama aslinya kah oh dari banyaknya berarti lebih tua dibandingkan itu ya ya berarti setelahnya apa namanya coso itu hasil daripada ibunya sama roh terkutuk yang kamu jadi saya dulu tuh kayak jaku ya istilahnya kayaknya tuh pernah masuk oh ini muncul lagi nih si siapa namanya ya onijan nih negeri wajib ONI CAN ke yuji Maksudnya Oke jadi intinya adalah yang aduh tadi gua mau dijelaskan udah nanti aja mas refi ya Oke karena terkutuknya jadi itu bisa ngerasain kayak apa namanya tuh ya penjadi sama orangnya saudaranya dia pada tuh lagi di sini jadi bisa ngerasain gitu misalnya dengan kuat kematian Itadori Yuji adek nah kan adek berhubungan darah denganku oh oh berarti hmm berarti si Yuji itu anaknya Kenjaku juga kayak si Choso karena gila aja satu oke gila aku akan melindungi adekku ya pengen dengan Yuji Oke seket Oh ya let's go Choso uset gila aja Let's go Anding di solo loh ajing Gila Gila ajing choso Let's go Jadi kayak little final battle-nya nih Woset Bicara apa lagi tuh Wow dibelah Anjing tajam bener ya Masih senyum aja anjing si Bangki Gila Gila Oke Woset Oke Si itu mana si yang rambut putih itu Dibalikin Oke Buset Gila sih Animasi tuh tetep oke ya Woset Bagus aja Tapi di counter aja Gila Ajing Josho Gila Jadi setelah dia tau-tau Bahwa Yuji Si itu adeknya ya Dia Ditanyain Iya Memancarkan peromon aneh Jadi dikira kayak Pengen membuat orang lain jadi Kakaknya Yuji Gila Gila Yuji Oke Masalah Alam percara dibawa sama dia Tiba-tiba dia taruh dimana Nah kan makanya gue bilang Dia mau kemana ini si Ketenangan S Oh tekniknya S ya Dibakuin Nanying Tingkat tinggi Iyak Aku saking Ambil Kasian banget Udah Capek gitu kan Istilahnya Teknik terkutuk Membalik Itu kayak dilakukan sama Gojo ya Oke gimana Nih Let's go Yuji Oh udah ngomong isu kuna tadi kan Iya Bang itu Wadah siapa Misalnya udah ngomong isu kuna Odicon Mbak Yuji kayak Bentar Lu mukulin gue waktu itu Odicon Bagus Coso Aduh Gila Jadi saja Apa Aku adalah kakakmu Gitu Langsung Gajik Uta hime sensei Mana dia Oke Gila Ini kita Sama Mahiro sih Selain daripada Yang itu Dodo kemarin Gila Dik Itadori Apa Itadori Apa Puset Oh siapa nih Oh ini si rambut pirang Si Aduh siapa Anjing namanya Lupa gue Ya waktu itu ngobrol terakhir kali sama Geto Ya kira Ini Oke Sukumo Yuki Nah itu dia Yuki ya Aduh abis ya Gila Disini episode ini Bener-bener banyak yang terjadi Tapi I don't know men Gila ya Kayak Perivilan Ternyata Yuki itu Saudaranya Choso Dalam hal Jadi dia Yuki itu kayaknya keturunan juga Keturunan Kenjaku juga Keturunannya Kamu kan Istilahnya Kalau Kalau Di Choso Itu Kamu Satu sama 10 tahun yang lalu Kalau Apa namanya Yuki Kita masih belum tau tuh Siapa Bisa jadi ibunya Bisa jadi bapaknya Tapi saya bilang Orang Salah satu orang tuanya Yuki ya Kayaknya Itu di Apa Di Tubuhnya itu udah ambil alis sama Si Kamu Si Kenjaku gitu Istilahnya Cuma gue gak tau ya Kenjaku itu Namanya itu bakal di reveal kapan Itu kan gue tau dari Dari komentar ya Yang betul banget itu Kenjaku gitu Dan gue juga tau juga gitu Kenjaku Kenjaku kapan Kenjaku Tapi gue gak tau sejarahnya Tapi dia Salah satu tubuh yang diambil alis Sama kejaku itu adalah Kamu 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 siapa tadi Kamu Noritoshi ya Dan juga si yang Apa namanya Yang Yang pake panah itu Juga salah satu keturunan Tapi bukan langsung dari kamu Tapi bukan langsung dari kamu Kayaknya Oke ini so terakhir Minggu depan ya Gila Penutupan Oke Habis ya Ya tadi untuk episode Ke 22 ya Dari Jujutsu Kaisen Season ke 2 Ya tadi untuk episode ke 22 Ya dari Jujutsu Kaisen Season ke 2 Gitu ya Jadi ya episode yang Bisa dibilang Nge-reveal banyak hal ya Istilahnya Pertama adalah Bisa dibilang Si Buya Ancur Tadi ya istilahnya Terus yang bikin gue kaget Adalah Tiba-tiba Si Mei Mei Sama Ui Ui Bisa ada di Malaysia Gitu ya Bisa ada di Kuala Lumpur Tiba-tiba Yang gue gak ngerti Gimana caranya kesana Tadi disebutin bahwa Dia itu ngegunain Teknik terkutuknya Ui Ui Nah gue gak tau ya Tadi terkutuknya Ui Ui itu apakah Teleportasi Atau apa gitu ya Soalnya kalau misalkan Naik pesawat Itu aneh Kalau menurut gue Karena Naik pesawat itu kan Harusnya gak bisa langsung ya Makanya harusnya Ada lo mesen dulu Gitu Gue gak tau ya Karena gue gak pernah naik pesawat Mungkin lo bisa mesen langsung Gitu ya Di bandara Gue gak tau Kayak kereta Tapi Kayaknya gak bisa deh Makanya DMP Malaysia itu bisa dilang Emang agak aneh Jangan Katanya Gara-gara Teknik terkutuknya Ui Ui Nah gue lupa Apakah pernah dijelasin Atau enggak ya Mungkin kalau lo yang tau Teknik terkutuknya Ui Ui itu apa Bisa komentar di bawah aja gitu Nah Terus tadi Apa namanya Si Si siapa tadi namanya Apa lupa Gue sih Kusakabe Gitu ya Tadi ngomong gitu ya Bahwa Setelah apa yang terjadi Gitu ya Yang Sukuna itu Jadi dia itu kan Kalau misalkan nanti ya Hukuman Mati terhadap Ui Ui Itu dijatuh ke Ui Maka Dia gak bakal bisa ngebantuin Dan dia bakal setuju Bahwa Ui Ui itu emang harus dibunuh Dan menurut gue itu Asuk akal Karena Apa namanya Ui Ui ini bener-bener Bahaya banget Kalau menurut gue Kalau misalkan di Bari Hidup Apalagi Kita ngomongin Sukuna gitu ya Literalnya dia tuh bisa ngancurin Satu si Buya tuh Istilahnya gitu Tapi Apa Gue gak tau istilahnya Apakah nanti Ui Ui bakal disibukkan Apakah Ui Ui sih Apa maksudnya Orang-orang Ui Ui itu bakal disibukkan Untuk ngebunuh Ui Ui atau enggak Gitu ya Mungkin nanti bakal nyuruh seseorang gitu ya Atau siapa gitu Atau mungkin nanti Gue gak tau sih Mungkin bisa jadi nanti Bakal arc berikutnya Katanya sih art berikutnya Kaling game ya Kaling game itu kan artinya Kayak Game gitu kan Atau apa ya Bahasanya ya Kayak Alice in Bonderan gitu kan Kalau gak salah ya Mungkin kayak apa Kayak Apa ya bahasanya ya Gue gak tau ya Gue gak ngerti Cuma Kebayang aja Kaling game itu kayak gimana aja Kagak-gakak kebayang gitu Tapi ngelas Apa intinya Gue gak tau Apakah ada tipe masalah Ui Ui bakal dihukumati Bakal dilanjutin atau enggak gitu Tapi disebutin sama Kustak KB bahwa Apa Si Uji Emang Kalau dia dapet hukum mati Dia gak bakal ngebantuin Namun gitu masuk akal banget gitu ya Karena Sukuna sekarang udah 15 jari Gitu ya Jadi Menurut gue kalau Uji dibunuh pun Istilahnya gitu ya Harusnya udah selesai gitu Kalau menurut gue ya Nah gue gak tau nih Uji harusnya bertahan sampai sekarang kan Sampai manga sekarang nih Istilahnya kenapa Orang-orang sekitar itu gak ada yang mau ngebunuh Uji gitu Apakah karena mereka itu Percaya sama Uji kah Atau Atau kayak gimana Nah itu yang bikin gue penasaran sih Sebenernya Karena Kita udah ngeliat ya Di kejadian Sibuya Dan Kita udah gak kusak KB Panda juga ngeliat langsung Sukuna gitu ya Istilahnya Maksud gue Berbahaya banget nih orang gitu Uji ini Ngebawa monster berbahaya Dalam dirinya dia Dan Mungkin gue emang salah satu Yang hal yang paling masuk akal Yang ngebunuh Uji gitu Nah itu pasti nanti bakal ada Orang yang ngincer Uji Cuma kenapa dia bisa bertahan sampai sekarang Itu Uji gitu ya Kita yang gue pertanyakan sih Ya itu penasaran sih gue gitu ya Nah Yang berikut tadi adalah Si siapa namanya Si Coso gitu ya Jadi Coso itu Bisa dibilang Menyadari ya Bahwa Diri dia itu adalah kakak Dari si Uji Ini salah satu privilan besar ya Kalau menurut gue Dimana Jadi intinya Si Coso ini Dia itu Kalau gak salah apa penyebutannya ya Lukisan Aduh gue lupa itu Bahasa Indonesia nya Lukisan apa gitu ya Lukisan terkutuk Yang gak salah gue lupa gitu ya Dimana Apa namanya Intinya adalah Si Coso itu Adalah anak Dari Kenjaku gitu ya Nah Kenjaku itu waktu itu Ngerasukin tubuhnya kamu Atau mau ngasukin sih Kayak ngambil alih tubuhnya kamu Gitu ya Kamu Nirochita Siapa namanya Noritoshi ya Noritoshi Noritoshi Kamu Noritoshi gitu Dimana Apa namanya Si Kamu ini Dia itu Ngelahap tuh Sama Sama istrinya gitu ya Dia itu ngelahirin anak Nah anaknya itu adalah si Coso gitu Nah itu udah lama banget Satu-sama puluh tahun yang lalu Kan tadi sebutin ya Nah si Uji Kenapa si Coso itu Apa namanya Kayak Bilang Bahwa itu Yujina adalah adeknya Karena Dia itu bisa ngerasain Istilahnya Kalau misalkan ada yang Berhubungan darah sama dia gitu ya Berhubung darah gitu Saudara lah intinya Maka dia bakal langsung tau Nah makanya waktu itu kan Kalau gak salah Yang pas episodenya Yujina ngelawan Coso ya Dia itu Apa Waktu itu kan terhubung darah tuh ya Darahnya itu kayak nyatu gitu kan Darahnya Yujina sama darahnya Coso Kalau gue gak salah inget gitu Mesti kira Baru akhirnya muncul tuh Bayangan Apa namanya Bayangannya Yujina akhirnya jadi kayak Saudaranya Coso gitu Nah gue pikir awalnya itu tuh apa gitu Adegan apa ini gitu kan Tapi ternyata Sudah jelas ya Bahwa si Coso itu menyadari bahwa Di posisi itu Yujina adalah Saudara-saudaranya dia Dan Sudah jelas ya bahwa Si Yujina ini juga keturunannya Kenjaku gitu loh Sama halnya kayak Coso Nah yang bikin gue penasaran adalah Orang tuanya Yujina Yang mana nih yang Dirasukin sama Dirasukin Diambil alih tubuhnya sama Kenjaku gitu Apakah ibunya Apakah ayahnya nih Istilahnya Nah ini yang bikin gue penasaran Terus Buat apa Nah itu yang gue pertanyakan juga Maksud gue Yang gue tau sekarang Dari episode ini gitu ya Tujuannya Kenjaku itu adalah Dia itu terus berganti-ganti tubuh lah Tipikal Tipikal kayak Kayak disama time render itu Ada si yang Siapa tuh namanya Yang bayangan itu ya Bayangan yang gede itu Ya kan juga suka ganti-ganti tubuh tuh Nah disini si Kenjaku juga sama Kenjaku juga suka Ganti-ganti tubuh juga gitu Nah salah satu itu Kamu sama orang tuanya Yujina Gak tau ayah sama ibu Atau ibunya gitu ya Nah maksud gue Tujuannya itu apa gitu Apakah Maksudnya gini Kalau misalkan ya Dia itu Cuma pengen hidup doang Maksud gue Ya udah ngambil alih tubuhnya Dia aja selesai gitu Atau begini itu tetap Masih punya hasrat nafsu gitu ya Istilahnya makanya Kenapa Dia itu Tetap pengen berhubungan Sama istrinya gitu ya Istilahnya Maksud gue Apakah Tujuannya itu Lebih ke arah situ Atau Punya tujuan khusus lainnya Karena Kalau mood gue ya Kalau misalkan Kenjaku ini Ya Dia terus ganti-ganti tubuh gitu ya Untuk hidup Maksud gue ya Yaudah gitu Kayak Gak usah Gak usah nikah gitu Istilahnya Akhirnya dia ngambil tubuh Apa Ngambil alih tubuhnya geto kan Istilahnya geto pun juga Enggak Enggak sama siapa-siapa kan Istilahnya gitu Maksud gue Bisa kayak gitu Maksud gue Kenapa dia itu Mesti Punya anak gitu loh Itu intinya Nah Apakah Anak ya dia itu punya Sabti khusus Gitu ya Istilahnya Jadi kayak lebih kuat aja gitu Kayak coso kan kuat banget ya Tadi Samalah kayak Yuji gitu Yuji juga punya Punya fisik yang kuat banget ya Kalau misalkan kita lihat tadi Si Epis apa season 1 pun Dia si fisiknya bermerkuat banget Dan dia bisa pakai Apa namanya Kilat hitam itu ya Itu kan berkali-kali juga tuh si Yuji Nah itu kayaknya emang Berbakat banget Nah mungkin Mungkin asalnya untuk Nyari orang berbakat gitu Istilahnya Untuk anak Gak tau juga sih ya Soalnya waktu itu Si siapa namanya Si yang dua orang Itu yang season 1 Yang saudaranya coso juga Itu juga mati juga Sama Yuji Sama Ini Sama siapa Sama Nobara Jadi istilahnya Gak spesial Spesial banget gitu Anaknya Siapa namanya Anaknya Kenjaku Jadi dia feeling gue Emang karena itu Nafsu aja kayak itu Emang Oh gue punya anak deh Kayak gitu kali ya Gak tau juga ya Tapi kelas Coso sedang nyadari ya Bahwa Yuji itu Privilan besar Tia Yuji itu adalah Saudara coso Dia tanda keturunan Kenjaku juga Nah terus Apa namanya tadi Si Geto ya Atau si Kenjaku ini Dia itu Apa namanya Emang ekstrak Mahito ya Istilahnya Dan dia kira Itu menjadi maksimum Uzumaki Kalau gak salah Tadi ya Istilah itu deh Kayak ngejelasin Tari kaya terkait dengan Uzumaki itu apa Terus Apa ini Blablabla Kira Minimumnya itu Akhirnya yang dia temuin Itu adalah ya Harus T apa Kutukan Level Di atas level 1 Kalau gak salah Tadi Akhirnya Mahito Dapat gitu Kan Akhirnya makan Dikluarin tuh Dikluarin Uzumaki Tadi Maximum Uzumaki Jadi intinya Dia itu Makain kuatannya Geto Intinya Dia itu Makain kuatannya Geto Terus Apa Ya Mak Untuk manggil Kukutnya Gitu Enggak Salah Manggil Shikigami Apa Manggil Kutukan Eh Sorry Bukan Shikigami Shikigami Mame Gumi Kutukan Jadi kan Si Geto Kutukan Bisa Apa Ya Basanya Ngetaming Ngetaming Ngetame Ngetaming Monster Kan Kaudisikan Kutukan Gitu Jadi Satu Teknik Maksimum Tadi Teknik Njaku Gakau 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 lebih suka yuji aja ngakirin gitu dibandingkan geto ya habis itu kayak pengen nunjukin kemampuannya geto dong itu yang Uzumaki terus apa tadi si Miwa ya eh bukan Miwa jadi seluruh murid top-murid top-murid Kyoto gitu ya udah nyampe ke Shibuya gitu ya agak telat tapi ya it's fine gitu ya sama kayak Todo gitu ya ada emang beberapa jam doang kejadian Shibuya itu terus apa namanya kayak si Miwa tadi itu udah bener-bener kayak udah dapet mau nolak sendiri aja gue tadi sempat nggak sadar itu Miwa gitu dapat mau nolak sendiri dimana kayak udah ngomong gitu kan sekiranya udah udah gini gitu kan udah pose kayak apa mau get segetensio gitu kan udah apa meskipun aku akan mengerahkan semuanya dalam satu serangan ini gitu kan terus apa apa gitu ya kata-katanya eh meskipun aku tidak bisa mulai kepedang lagi dia bilang kayak gitu kan langsung set ditahan pakai tangan aja sama geto sama si kenjaku bangke bangke gila ya di sini apa namanya aneh ya maksud gue ya kayak apa ya maksudnya itu gua ngerti sih geto itu opi ya maksudnya kayak jaku itu opi gitu tapi juga anjing Miwa pedangnya ditahan udah mau nolok udah menolok epic mau menuju momen epic kayak gitu setidaknya kasih ngerti dia lu kakek ya maksud gua geto anjing kasihan Biwaco dari satu-satunya kena roasting mulu kan iya nggak sih sih satu-satunya itu kayak kayak sesuatu segit gua lumayan deh dia itu tapi lupa deh bisa tukar dia begitu kan yang Kyoto itu kan yang turnamen bukan turnamen yang ngelawan Tokyo juga versus Kyoto itu kan jangan rasa juga cukup berperan gitu meskipun kalah juga gitu ya Kak singit gua ya lupa di sini ya baik lagi ya mungkin eh lawannya geto gitu ya salah gitu lawannya jadi ya udah momennya udah mau nolok bagus kayak gitu anjing tang dipegang patah di peta tuh pedangnya anjing gila ya terus am tadi juga eh apalagi tadi ya gue banyak sih animasinya sih kamu cukup oke entah ya kenapa kayak ngingetin gua sama my hero banget tadi apalagi waktu pas yang si rambut putih tadi siapa namanya ya rambut putih tadi itu namanya eh gue lupa gitu ya tapi ngelas dia itu bawahannya ini ya bawahannya sak sukunak gitu ya dan begitu kan kenapa tadi si Yuji itu tadi sadar gitu ya karena kan dia dapat ingatannya sukunakan kalau nggak salah ya makanya kenapa ada momen waktu kan sukunak ketemu aku sama ya rambut putih itu dia tuh langsung tahu tuh itu bawahannya skuna sekiranya apa si itu kemampuan itu es gitu kan es tuh sekiranya tingkat tinggi juga sihir tapi kasih siapa jujutsu tingkat tinggi juga gitu kan dan itu juga pakai teknik pembalik jadi itinya sih ini mungkin kalau gua salah ya komentar di bawah si rambut putih itu tuh sebenarnya kutukan atau jujutsu itu bisa komentar di bawah atau mungkin itu spoiler gua enggak tahu tapi ngelas dia bilang tuh teknik pembalik tuh aku tukang bisa pakai teknik pembalik gak istilahnya kalau terbaliknya dipakai sama Gojo kan kalau gua nggak salah ya dari pembalik tuh makanya bisa dibilang disebutin bahwa emang teknik itu teknik tinggi kan makanya mereka itu kayak udah di level beli aku suka takus kabar siapa gitu lupa tadi itu nah itu apa namanya eh gue enggak pernah saya jatuh si rambut putih itu yang bawahannya sukunah itu dia tuh kutukan atau jujutsu kalau gua ngelih sih kayak itu jujutsu tapi masalahnya sukunah itu kenal gitu loh sama dia makanya itu hidup itu udah lama banget kan artinya apa mungkin dia tuh kayak Kenjaku gitu istilahnya kayak Kenjaku dimana dia itu eh mengeturunkan turun temenurin diri dia gitu istilah tahu kayak gimana enggak tahu ya atau mungkin itu kutukan kalau kutukan kutukan ya kutukan dia pakai teknik teknik jujutsu masalahnya kita ikut ya kutukan juga sakitnya dikutukan sih ya pokoknya gua nggak tahulah ya istilahnya mungkin ada yang tahu sekitar dibawa aja pokoknya banyak buat pertanyaan eh terkait dengan shot ini apa yang jelas mood gue yang MVP di episode ini jelas coso gitu ya coso Oni Chan gitu ya coso Oni Chan gitu dimana bener-bener berjuang banget demi adeknya gitu ya agak-agak lucu aja sih maksudnya setelah pertemuan pertama dia sama Yuji literally berantem gitu ya dan tiba-tiba setelahnya Oke aku adalah Oni bercanmu aku akan melindungi mu ya pasti bagi uji kayak what a minute what the hell ya apa yang terjadi aja tapi jelas apa lucu segera coso kayak gitu ya jadi kayak apa dia tuh gua nggak tahu ya intensinya coso itu dia itu kenapa bener-bener sayang banget sama adeknya kalau mood gua dari apa yang kuat tangkap tadi kalau gua salah baiklah koreksi yang kuat tangkap adalah mungkin karena dia itu sadar terbawa adek-adek itu sedangkan tidak punya apa ya bahasanya ya tempat gitu ya karena dia itu adalah apa namanya anak dari manusia dan kutukan gitu jadi kayak ya mungkin enggak dapat tempat intinya gitu mau tuh di dunia manusia ataupun di kutukan gak kutukan dapat juga sih tapi juga mungkin kayak lebih tapi karena dia tetap ngejagain aja gitu karena sebagai kakak gitu kan kebawah juga dari punya adek-adek yang dua orang itu kan yang protot sama yang kayak mau kayak kutukan itu nah Yuji akhirnya juga tak masuk juga sebagai bagian dari pembindungan coso tapi tadi asli itu kuat banget anjing dia tadi sih meskipun geto masih tetap senyum-senyum dan gak kena serangan tapi gila lu aja sih si siapa namanya si coso ya kalau waktu itu Yuji tapi kalau kayak gitu Yuji Oke juga ya segitu kan waktu pas dia ngelawan coso ya itu agak-agak ini sih agak beda ya soalnya waktu pas lawan Yuji itu kan coso itu kan di di tasion ya dan level of destruction itu enggak separah episode ini kayaknya Mungkin ya yang gua takap adalah di sini tuh si coso itu bener-bener karena mungkin motivasi kali ya tapi bukan ada sama juga ya waktu pas lawan Yuji itu kan dia ngebunuh adeknya gitu jadi kayak saya secara motivasi sama gitu tapi kenapa dia nggak all-out aja ya pas waktu pas ini pas waktu pesawat Yuji sebelumnya mungkin karena emang ini karena eh melindungi kali ya pengen melindungi Yuji jadi kayak gitu bener-bener dia gasin lebih ya dibanding apa selawan Yuji tapi nggak tahu lah ya tapi ngasih intinya di sini coso itu itu bener-bener kayak opi banget gitu bukan opi sih kayak kuat banget gitu keren sih terus apa namanya tadi eh apalagi tadi ya pokoknya esnya tadi ya istilahnya terus tadi di akhir pastu Yuji udah mau kena serang gitu kan dari esnya diselamatin sama Yuki gitu ya nih orang muncul lagi maksudnya kayak banyak banget orang-orang tiba-tiba muncul gitu Yuki ini enggak ada angin gara-uja tiba-tiba muncul anjingnya orang muncul waktu pas Gojo art gitu ya tiba-tiba muncul sekarang anjingnya orang kemana aja gitu kalau yang Kyoto ya maksud gua masuk gua ngerti gitu karena kita ngeliat dia punya perjalanan ke Tokyo gitu kan ke Shibuya gitu jadi kayak kita tahu dia bakal datang tapi kalau Yuki ini loh ini orang kemana anjing maksud gua gitu ya si Meimei juga enak-enakan di Malaysia aja ini belum selesai lagi anjing si Bu ya adik musuh gua tiba-tiba aku aku terluka gitu aku aku hampir mati gitu aku ke Malaysia dulu liburan lu ayahnya dia memperdulikan dia lebih memperdulikan duitnya gitu ya luar biasa Meimei gitu ya kapitalis number one gitu apa Inggris apa kita kayak gitu jadi tadi pertanyaan gua terkait dengan pertama Memei kenapa bisa tiba-tiba di Malaysia gitu ya dia pakai apa tadi terkutuknya wii itu sebenarnya apakah ada hubungan sama dia karena apa tiba-tiba di Malaysia Indonesia atau yang kedua itu adalah apa namanya terkait dengan Yuji gitu ya kalau yang orangtuanya yang mana yang Kenjaku ya itu spoiler kayak jangan dikasih tahu terus waktunya si Choso itu sebenarnya Kenapa dia itu eh apa ya baik ya semua semua tadi kayak apa yang gua tanyakan tadi lain gue lupa tadi gue nanya apa aja ya episode yang bagus kamu gua banyak banget informasi tapi ya kayak akhirnya haknya juga menimbulkan banyak pertanyaan juga gitu ya sudah kita batch aja bisa tutup abu 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 terakhir gitu ya dan bakal ya menutup season 2 ini gitu ya dan si Buya art gitu Jadi ini bisa bisa dibilang jadi kayak final battle nya di Asia yang lawan Geto langsung dan gua nggak yakin gitu bakal kalah sih si Kenjaku bakal kalah kan niatan daripada jujutsu sekarang ya adalah untuk ngambil api penja api penjaraan dua apa namanya yang penjara-penjara alam penjara alam penjara yang dibawa sama geto gitu ya tapi ngelas ya gue gak yakin sih bakal diambil ya tapi ngasih kayak gitu tapi ada yuki tadi setelahnya jadi gue penasaran deh mungkin yuki bakal nge-reveal kekuatannya dikit tapi ya gua lihat gua penasaran sih dia kekuatannya apa gitu ya muncul sekali sekali doang ya di gojo artis satu-satu gua gua lupa sekali doang terus muncul lagi sekarang muncul dua kali tapi nggak ngapa-ngapain anjing sekarang gue penasaran ide mau ngapain ini bisa untuk episode ke-22 ya dari justru ke-2 terima kasih sudah menonton jangan lupa tuh like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di episode berikutnya episode ke-23 terakhir kayak gitu ya Oke kita aja terima kasih